Halo, nama saya Anton Novianto, selamat datang di Anton Novianto TV. Terima kasih telah menonton! Nama saya Gany Rahman, sekaligus founder dari Timo Gray. Timo Gray sekaligus juga yang salah satu yang ngebuat atau ide dari yang ngebuat acara ini. Ini sebenarnya acara yang saya buat ini lebih ke bring back memories orang-orang dulu yang suka motor sportbike. Jadi kalau di era sekarang, anak-anak muda banyak yang menyukai motor-motor sportbike, mogi-mogi sportbike, tapi mereka kadang lupa sama generasi dulunya, sportbike yang mereka pakai itu dulunya kayak apa. Nah, akhirnya saya ngewujudin motor ini semua dikumpulin di satu tempat, yaitu tempatnya ini sekarang ada di Cinere, Moto Brats. Kalau tim Ogre ini sendiri, untuk tahunnya kita itu rata-rata di era-era tahun 90-an. 80 kebanyakan itu di tahun 90-an. Tahun 2000 awal ada beberapa lah motor-motor yang anak-anak masih ngikut juga. Kebanyakan di sini hampir 80% anggota Ogre motor-motor yang ada dipajang di sini, cuman sisanya itu adalah teman-teman kita yang bukan dari anggota Ogre, cuman motornya yang kita pandangnya juga lumayan bagus, cocok untuk dipajang, layak untuk dipajang lah. Gitu tanya satu-satu, mau gak nih saya ini mau ada plan buat museum, motornya mau gak dipajang. Motor yang dipajang yang ada di sini itu sekitar 24, 24 motor jadul. Sebenarnya di luar sana masih lebih banyak, populasinya cuman kemarin yang kita ambil karena keterbatasan tempat juga, jadi yang kita ambil 24 motor aja deh. Kalau motor jadul ini sendiri, terutama kalau saya pribadi, saya ini dari dulu suka banget nonton film-film Andilau di masa-masa lampau, jadi sering banget dulu nonton cuman pengen banget dari dulu tuh pengen motor ini gitu. Jadi mau sampe motor baru keluar pun, memori saya tuh tetep stuck di era Andilau itu. Gitu, makanya jadi tetep gak berubah. Nah akhirnya kewujudnya ketika berumur sekarang, dan ternyata ya teman-teman di luar sana juga banyak lah antusiasnya yang pengen pakai motor-motor kayak gini. Untuk populasi motornya itu sendiri sebenarnya agak gak terlalu banyak. Cuman untuk penyukanya, antusiasnya itu lumayan banyak sebenarnya. Cuman mereka tuh rata-rata pada gak berani karena rata-rata kalau motor tua susah, ngerawatnya gampang rusak, atau bengkelnya suka gak dapet yang benar gitu. Cuman dengan terbentuknya komunitas ini sendiri, kemarin saya pribadi pengen membuat ide gimana cara memudahkan orang-orang yang pengen main motor tua nih. Jadi kita semua sama-sama ngasih konsultasi, terus saling sharing-sharing mengenai tempat beli spare part dimananya, terus rekomendasi bengkel-bengkel, yaudah akhirnya terbentuk nih sekarang kayak gini. Dulu itu film terkenal dulu yang paling saya suka itu adalah film Andi Lau namanya Full Throttle. Full Throttle itu Andi Lau pakai NSR 2.5, keluar dari Honda. Terus di situ musuh-musuhnya temennya ada yang pakai Yamaha TZR, ada yang pakai Honda CBR 400, macem-macem lah waktu itu. gitu sih waktu itu. Nah, rata-rata itu mereka di film itu 400 cc. Cuman kebanyakan dari kita emang rata-rata masih pakai yang 400 cc, cuman kita juga pelan-pelan upgrade-upgrade juga nih. Ada yang main di cc gedenya yang terkenal di World Superbike era 90-an juga ada. Gitu sih. Kalau film Jepang paling Kamen Rider. Kamen Rider itu di saat Kamen Rider-nya berubah sebelum bentuknya menjadi motor yang Kamen Rider-nya. Nah, biasanya tuh yang Kamen Rider mostly itu dipakai Suzuki, GSX-R sama Suzuki Bandit biasanya. Tapi untuk filmnya seriusnya itu sendiri, Jepang menurut saya sih belum ada sih. Kecuali anime, anime banyak. Anime pakai. Jadi awal mulanya saya nih pengen banget buat museum seperti ini. Itu karena saya itu terinspirasi sama yang museum motor-motor sport bike yang ada di Amerika. Itu namanya Barber Museum. Barber Museum. Nah, dia itu sampai punya hampir tujuh lantai isinya motor jadul semua. Itu emang keinspirasi lah dari situ. Ikat tik poderia. Intro 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 Mavi Akhirnya waktu itu kita sama anak-anak Satu sisi ini Yang punya channel TV ini Yang punya channel ini Waktu itu bikin museum di dalam rumah Satu sisi pengen, wah suatu saat harus Banget nih, pengen banget punya museum Untuk umum yang orang-orang pada bisa ngeliat Pada bisa nanya Pada bisa pengen tau sejarahnya Itu di satu tempat, dari dulu tuh pengen Nah akhirnya kecapai di Museum kecil kita inilah Waktu itu kita tuh mikirnya Masih 3 bulan sebelum lah Tapi kalau aku Kalau saya pribadi ini udah terfikirkan Sekitar 3 tahun lalu mungkin Tapi terwujudnya mungkin baru sekarang Karena komotor-motornya pun juga baru Kekumpulnya sekarang Ini 2 hari, dimulai dari tanggal 10 Sampai 11 Agustus Target kita sih memang pengennya sampai ke sana Cuman satu sisi Pengen Event ini tuh semakin gede Jadi ini karena ini event pertama kita Yang museum ini Kita tuh pengen banget Orang yang datang pertama Makanya kita gak adain ticketing Free copy Jadi biar orang yang datang kesini tuh Bener-bener enjoy Dan pengen belajar sejarahnya motor-motor ini Untuk target-target Saya sendiri kalau motor Apa sih sebenernya yang belum kecapai Disini itu tuh kayak motor Motor-motor yang menang-menang World Superbike jaman dulu Nah motor-motor itu rata-rata Sempat ada di museum sentul Cuman udah pada Ilang-ilangin udah pada gak tau kemana Beberapa Terus ada di beberapa museum juga Nah motor-motor itu tuh yang pengen Sebenernya tuh kita pajang Disini Cuman karena susah banget Kita gak tau Posisi motor itu ada dimana Kontaknya harus ke siapa Tapi suatu saat sih pengen Kayak kita bikin acara event Lebih gede dari ini Terus pengennya tuh ada Motor-motor legend dulu Yang dipakai pembalap-pembalap era-era 90-an Semuanya tuh ada di dalam situ Terutama pembalap-pembalap Indonesia juga ya Pengennya sih kayak gitu Dreamnya yang belum tercapai saat ini Untuk mungkin acara next event ya Pasti kita akan membuat lebih besar Dan lebih proper lagi Terutama Dan semua orang Untuk yang mau ikutan Pasti juga akan kita Perbolehkan sekali Nah terutama Kita gimana caranya nanti Pelan-pelan nyari kontak-kontak Pembalap-pembalap Indonesia dulu Yang masih punya motor-motornya Terus Sambal beberapa kolektor-kolektor Pecinta motor Dua roda di Indonesia lah Nah karena kita itu idealisnya Di kearahnya sampai ke Jepang Jadi mostly Anak-anak kita ini Terbentuknya itu karena motor Jepang Gitu sih Jadi so far sekarang kita Kalau by cc sendiri Itu 400 sampai 1000 cc Kalau motornya sendiri itu rata-rata Ada dari brand Ada 4 brand Ada Suzuki Yamaha Honda Kawasaki Yang pasti mimpinya tadi Seperti kayak saya tadi bilang Saya pengen Museum ini lebih gede Nanti di next eventnya Yang pastinya Ingin mengundang lebih banyak Pencinta motor Apa Motor tua Dua roda Di Indonesia lah pokoknya Itu dreamnya sih pengen sampai Sampai balap-balap dulu tuh bisa Nyobain lah motor-motor kita malah Bahkan kayak gitu Oke nama saya Bobby Saya dari Jakarta Ya saya salah satu member Dari tim Ogre Yang Bareng Mas Gani Ya saya Juga ikut Berpartisipasi Di acara ini Selain itu juga Beberapa kali Juga ngesponsorin Acara yang Sering dibikin tim Ogre Nah Di belakang saya ini Motornya itu Kawasaki ZXR 750 J1 Tahun 91 Ini sebenarnya juga Saya pakai harian sih Jadi bukan cuma buat display Tapi memang lagi ada acara Museum seperti ini Salah satunya Kita diundang Ya udah Kita ikutan Jadi itu kayaknya Kalau kita motor kita klasik Dengan aparel kita yang bukan klasik Itu kayaknya kurang nyambung Om gitu kan Jadi akhirnya Pelan-pelan Kita nyari aparel klasik Dari mulai jacket Helm Sampai akhirnya Ujung-ujungnya Saya koleksi Koleksi helm awalnya Sama jacket juga aparel Sampai sekarang juga dapat Boots yang Yang nangkai Yang Yang klasik gitu Sampai sekarang Akhirnya Akhirnya Kayaknya karena Udah terlalu banyak Membludak nih Koleksian Kayaknya dari teman-teman Juga pada Suka dengan Aparel klasik Kita coba jualin Satu-satu Sampai akhirnya Kayaknya oke nih Kalau diseriusin Yaudah kita kasih nama Ya ini All Stock Daraj Jadi kadang dapat di Jepang Kadang dapat juga di Indonesia Kadang ada juga kolektor Indo kok Gak cuma saya juga Jadi ada juga beberapa yang Ngoleksi helm Aparel dan lain-lain Tapi kebanyakan memang Dapatnya dari Jepang Jadi sebenarnya Kalau acara ini Kita bisa bilang Diwajibkan untuk member Jadi member tim Ogre itu Wajib lah ikut ini Masa acara tim internal Kita gak ikut gitu kan Yaudah Karena itu Udah disiapkan Gani Juga Udah ada beberapa Sponsor yang masuk Yaudah kita masuk Kita bikin acara ini Ya saya juga Pastinya ikut Terus ada beberapa teman Dari luar tim Ogre Juga ikutan Karena Ini emang udah Kayak museum Mau gejadul aja Harapannya sih Teman-teman yang Ngoleksi di rumah Yang dibalik layar Itu bisa muncul Sekarang karena ada acara ini Kan saya yakin Banyak banget di Indonesia Sebenarnya kolektor Motor-motor klasik Kayak gini Cuma kan mereka Mereka kadang Biasanya dibalik layar Ya dengan adanya acara ini Mungkin mudah-mudahan Bisa Bisa Ke up lah Orang-orangnya Terus kita bisa kenalan Sharing-sharing Dan mungkin kadang Kita bisa Turing di daerah mereka Kayak di Bali Itu banyak banget Om sebenarnya Iya di Bali banyak Motor-motor klasik Kayak gini Kalau mau disampaikan Buat teman-teman Mungkin di rumah Yang nonton Kalau kalian punya Moge-moge klasik Motor-motor klasik Gak ada salahnya sih Gabung dengan kita Siapa tau kita bisa bantu Buat Spare partnya lah Atau Style-nya lah Atau kayak Aparel-aparelnya Jadi kita bisa Matchingin Terus kita bisa Riding bareng Dan ya Nama-nambah Link juga lah Seperti itu Terus kita bisa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax